Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan coba peragakan untuk menginstall virtualbox di sistem Linux saya pakai Ubuntu 20.04 virtualbox ini fungsinya sebagai Hai kalau kita bisa baca-baca sebenarnya ada ya di situsnya di Google saja virtualbox fungsinya adalah di dalam Linux itu nanti kita bisa mensimulasikan mesin operating system yang lain bisa jadi di dalam Linux kita operasikan Windows atau server saya lebih sering menggunakan virtualbox ini untuk mensimulasikan server daripada kita beli atau hosting apa cari share server gitu yang di ini ya di layanan hosting atau di layanan cloud ding untuk main-main kita bisa menggunakan virtualbox Oke kalau di Googling ini yang teratas langsung situs resminya di virtualbox.org nanti ada Linux download kalau saya yang pakai Linux ini mesin apa software ini keren banget karena di dalamnya nanti kita bisa simulasi seperti seolah-olah kita punya server sendiri itu Hai ke untuk menginstallnya tinggal nanti masuk ke ini ya eh eh terminal tinggal masukkan ini simpel sekali kalau mau oprek juga ada ini misalnya mau apa ini compare check sumnya atau apa saya juga terlalu paham ini langsung aja di skip langsung ke install virtualbox ya oke ini perintahnya update dulu di terminalnya kita ayah ini menggunakan koneksi internet jadi kalau misalnya belum jalan seperti ini kemungkinan koneksinya tidak terlalu bagus oke biarkan bekerja dulu dia hai 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 air selamat menikmati oke saya akan pause dulu ya sampai apt-get update-nya selesai oke ini sudah selesai tinggal masukkan installnya copy saja tidak perlu dihafalkan ya karena ini bukan tes oke ini kenapa is not available another package is missing obsolete mungkin kita hapus saja kalian 641 nya ya betul ini bisa tanpa versi 61 jadi langsung virtual box oke saya buat catatan dulu biar nanti bisa ditambahkan di deskripsi videonya tadi update dulu oke kemudian ini yang 61 nya tidak usah dipakai biar virtual box sedapetnya aja dari ubuntu ini apa ini ya oke kita kembali ke terminal yes oke biarkan dia download dulu lalu mengkoneksi saya jelek ini jalannya susah nanti kalau sudah selesai saya lanjutkan lagi baik ini ini proses instalasinya sudah selesai kita coba jalankan virtual box ya ini virtual box nya sudah ada kemudian kebetulan disini saya sudah pernah membuat server ya jadi ini masih terdata masih terbaca pernah ada server oke ya begini saja instalasinya sudah selesai kalau mau bikin server baru bisa di new misalnya pakai ISO atau nanti kalau sudah ada file OVA kita bisa langsung inisiasi server nya menggunakan file OVA itu atau kalau mau install dari awal seperti install server beneran di mesin ya bisa pakai file ISO ini bisa dipakai di beberapa nih bisa jadi Mac bisa jadi Windows atau Linux dengan beberapa distribusi Linux nya ya oke sekian dulu installasinya gampang sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton